Insya Allah. Bupati Bonebolango Hamimpo menghadiri acara BIMTEK Pengelolaan Keuangan Sekolah Tingkat SD SMP S.K. Bupaten Bonebolango yang berlangsung di Aston Hotel Pasterur, Bandung. Acara BIMTEK yang dihadiri langsung oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bonebolango akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 3 hingga 6 Januari 2020. Kegiatan BIMTEK Pengelolaan Keuangan Sekolah Tingkat SD dan SMP S.K. Bupaten Bonebolango pesertanya berasal dari unsur para Kepala Sekolah dan Bendahara S.K. Bupaten Bonebolango akan menguatkan tentang pengelolaan dan manajemen keuangan sekolah khususnya dana bos yang dikelola pihak sekolah selama ini. Bupati Hamimpo dalam sambutannya menekankan pentingnya pengelolaan dana bos yang harus bisa dipertanggungjawabkan dan transparan serta bagaimana kinerja pemerintah harus terus naik. Perbaikin dan tingkatkan kinerja yang besar. Kinerja pemerintah harus terus naik. Terima kasih 2 tahun terakhir kinerja pemerintah kita baru naik-naik terus dan salah satu komponen yang membuat pedagang insentif Bera dan insentif Bera 41M itu disumbang oleh sektor pendidikan. Bukan hanya tentang pendidikan, Bupati Hamimpo memaparkan kinerja pemerintah selama ini. Di bidang kesehatan, hal yang paling penting menakutkan adalah dimana dari 54 ribu jumlah kepala keluarga yang ada di Kabupaten Bonebolango hampir 40 persen kepala keluarga perokok. Inilah yang menjadi tantangan pemerintah Kabupaten Bonebolango ke depan menekan kepala keluarga perokok bisa berkurang. Tim Liputan Gorontalo TV melaporkan.